Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku mau masak mau masak begini Udah, kucis! aku sayur ini aku aseng-eseng ya aku pasti tahu aku masak pedas silahkan ditonton sampai habis gimana caranya itu ditonton sampai habis ya nah sebelum ditonton sampai habis tolong di komen di di like, di subscribe ya minta dukungannya jangan-jangan-jangan cakep tuh gratis ya nah ini bumbunya ya ini bawang bumbay ini ada bawang merah, bawang putih ini aku kasih wortel ya biar warnanya lebih bagus itu buat kewarna ini aku kasih cabai 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 tambar ya lombok tambar kayak gini ini gak pedis ya ini ada cabai merahnya ini lalu aku tadi beli ini beli tambah beli capar ya sepuluhan ente ini aku ikutan masak jadi satu jadi biar tambah mantap nah ini aku mau ngiris ini ya ini bencisnya aku iris ngeceng ngeceng seperti ini ya aku iris ngeceng ngeceng semua aku samakan itu lomboknya cabainya seperti ini ya ini tadi udah aku busi bersih nah ini aku iris semua ya seperti ini ya yang penting jadi irisan aku iris ngeceng ngeceng seperti ini ya lalu ini tahunya aku kasih tahu kempong tahu umpong ya ini juga aku iris-iris aku samakan nah ini satu jadi empat seperti ini 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 namanya nanti resep apa ya resep masak buncis campur-campur gitu aja ya nah ini udah aku iris semua seperti ini nanti aku masak tambahkan telur satu aja ya biar tambah mantap nah ini aku mau memasak sip ini aku siapkan aku ajaknya ya ini minyaknya untuk menurut namun seluruhnya aku goreng dulu goreng aku ancak-ancak seperti ini udah ya aku angkat aku angkat dulu ya omong ini udah udah gara gauh wangi ya lalu aku balang balang merah bawang putih aku masukkan lalu wortelnya sudah aku masukkan sekalian seperti ini sampai merahnya kita masukkan lalu aku tambahkan air sedikit lalu tutup sekitar lalu konsesnya aku masukkan lalu aku atur-atur ya lalu aku tutup sekolah lalu lalu tambahnya aku masukkan contohnya dimasukkan kalau cabai icunya juga aku masukkan seperti ini ya lalu aku tambahkan bareng micin kalau kurang bisa ditambahin ini aku kasih roiko rasa sapi yang tambah sedap aku tambahkan gula secukupnya aku tambahkan kecap-kecap seadanya ya aku pecah seperti ini ya pecah lewat ya lalu aku aduk-aduk nunggu tinggal matang dan bisa dirasakan kurang apa bisa ditambahin di atas aku tunggu sebentar ya aku tutup sebentar tambahkan hmmm itu itu gula merah sedikit ya lalu aku telurnya enggak suka banyak-banyak nah ini tinggal santet ya aku angkat ini udah matang ya ini aku makan separuh yang separuhnya besok bisa dilakukan untuk makan siang ini siap disantet mau makan dulu ya ini mau makan ini siapa enggak aku ya enggak aku lagi lagi error ngecat gula terus ini tuh ini tuh ini temen aku enak ini 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 bawahnya nggak ketinggalan ini pokoknya enggak walaupun enggak walaupun enggak walaupun kawannya udan kebritis pengen ngemil kalau habis bikin lagi mantap nah ini udah selesai ya udah habis waktu makan cukup sampai disini video kami dan jangan lupa diklat dikomen di subscribe minta dukungannya ya youtube terima kasih dukungannya dan terima kasih yang udah like komen subscribe dan jangan minta jangan lupa ditonton sampai habis biar channel kami berkembang dan minta dukungannya buat teman-temanku dan saling dan saling kita saling mendukung sesama teman ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saling 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 saling